Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abangpun canciknya Babe Alhamdulillah Pada sore hari ini Hari Selasa Ini hari Selasa kan ya? Iya Tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 15 November Oh 15 November 2022 Coba teman-teman cari tuh Hijriahnya tuh Tanggal 15 November 2022 itu Hijriahnya berapa Robil awal ya Robil awal Robil akhir nih bulan Ya oke Nanti kita cek Sekali lagi Abangpun canciknya Babe Alhamdulillah Kita mau bincang-bincang santai nih Kebetulan Ayah ada waktu Untuk kita sharing Kita akan sharing juga Bagaimana ormas kita Betawi bangkit Dengan tim kita Dengan program-program CSR kita Dengan PT juga Dengan perusahaan kita Agraris Betawi Global Betawi Global Corporate Hindu Dengan juga teman-teman kita nih Yang bekerjasama Berkolaborasi dalam Betawi News ya Betawi News Terus ini ada Ada tema apa nih yang BBS Bintang-bincang santai BBS Bintang-bincang santai Coba nih Bang David ada waktu Alhamdulillah Ini ada Neng Caca Sama Neng Lili ya Lili tapi nama-nama Lili ya Oke Jadi ini ibaratnya Buah kecapi Buah mangga Belinya pagi-pagi Di pasar pagi Kalau kita Jadi anak Betawi Kudu bangga Karena kita harus paham Semua ilmu Dan juga Belajar pakai hati Kakak pendeng ya Jadi artinya Kita kudu bangga nih Jadi anak Betawi Belajar pakai hati Kudu berilmu Ya kan Karena kayak Omongan dan petuah Dari senior kita nih Senior kita Imam besar FBR Ya kan Kayak Lutfi Beliau bilang nih Betawi tuh Kudu jadi S3 S3 nya apa Sekolah Sholat Silat Bener ya Neng ya Jadi Kalau kita mau sholat Mau ibadah Kudu punya ilmu Jangan cuma asal Belajar begitu aja ya Harus 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 meresapi Dan baru kita main silat Jadi bilang Betawi itu Kita jago main pukulan Tapi kita cinta Kita damai Begitu apa Mbak Nih Ayo udah kebanyakan ngomong nih Neng Mau nanya-nanya apa sih Soal ini Neng Mohon izin Bang David Siap Terima kasih banyak Atas wakunya Untuk podcast hari ini Ya kebetulan Di samping ruangan ya Di kantor juga Kebetulan banget Terima kasih banyak Udah dikasih tempat Yang sebagus Ini Yang seren ini Alhamdulillah Bang David Saya mau nanya Ini Bang David Soal Bisnis baru Abang nih Baru Bisnis mah katanya Yang baru Yang berkembang 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 Dari dulu mah kita Betawi Kalau jualin tanah orang Tanah kita yang diri Ya kan Kita jualin tanah Kita ngembangin tanah Ya kan Berarti makelar tanah juga Ya itu juga Makelar tanah Calo Subhanallah Kita ngembangin lah Pokoknya nih Yang seputar Seputar itu deh Kita sekarang berusaha Jangan jadi Betawi pinggiran nih Kita coba nih Ke Ketengah-tengah Berarti harus Betawi tengah-tengah Bukan betawi pinggiran Iya Kita kudu Kudu berjuang Neng Kudu berjuang Ini kita bergerak ya Kayak kita di Betawi bilang Al-harokah Barokah Bergerak itu berkah Nah jadi Obrolan bisnis Oh iya Maksudnya mau tau nih Penggembangan Visi misi bisnis Kita ke depan ya Oke PT yang mana nih Ada yang banyak PT Masya Allah Perusahaan yang mana Kalau buat Betawi bangkit Gimana Oh Betawi bangkit kan Karena kita mewakili Rakyat Betawi Masya Allah Masyarakat Betawi Iya Masyarakat Betawi Mewakili dalam HP dulu nih Dalam hal Sosial budaya Sosial budaya Oke paham Dalam hal sosial budaya Oke Visi misi Perusahaan kita Ini biar abang po Cancingnya babes Kalian sudah lahir Terutama abang guru Ini biar Aneh kagak digaprakin Perusahaan kita ini Di Betawi Menyesuaikan Dengan Apa yang sudah Ditulis Dan diundang-undangkan Di Undang-undang PT Nomor 40 tahun 2007 Mengenai Tanggung jawab Sosial dan lingkungan Nah itu ada pasalnya tuh Nah yang dimana Kita sebagai Perusahaan swasta Kudu mendukung Karifan lokal Ada bisnis Yang sifatnya Mikro dan makro Nah kalau yang sifatnya itu Mikro Di level perusahaan aja Tentu yang namanya Perusahaan itu Harus Memberikan keuntungan Untuk para Pemegang sahamnya Para pemodal Nah kita bicara disini Bagaimana Modal itu bisa balik Bisa break even point Tidak tekor Jangan kayak Ibaratnya jurahkan Bogor Biar tekor asal Kesohor Tapi Betawi yang kayak gitu Nah Sudah Justru kita kagak Justru Betawi dan Manau Ini kita kudu Banyak mikirin Timbal baliknya juga Untuk Komunitas Jadi Kita gak bisa Memikirkan keuntungan Secara ekonomi Tapi keuntungan Secara sosial juga Karena dampak Dari keuntungan sosial itu Akan lebih bekah Akan lebih banyak Dibandingkan hanya Keuntungan dari segi ekonomis Nah Disinilah Peranan kita Ormas Betawi Di bawah Naungan Babus Betawi Saat ini Bagaimana kita Bisa Memainkan peranan kita Menjadi jembatan Antara masyarakat Dan Biblia bisnis Seperti itu Nah Kalau kita mau bicara detailnya lagi Pengembang-pengembang Lokal Atau nasional Yang sudah bergerak Di dalam Pengembangan kawasan TOD Ini sudah banyak Nah Cuma Kami tidak bisa menyebutkan Satu persatu disini Karena nanti dianggapnya Kita bikin iklan Seperti itu Ya Ada pertanyaan apa lagi Neng? Gimana Kali dari saya nih Pak Dengan adanya Pembangunan sarana Dan prasarana Tersebut TOD ini Akan Apa Akan mempengaruhi lingkungan Kayak contoh Sepertinya banjir Iya Karena jawab atas diri kan Pak Terkenal dengan banjirnya Oke Dan adanya pembangunan Ini Kayak ini Bisa malah lebih banjir Gitu ya Oke Gimana Ya Kalau kita lihat Justru dengan pengembangan Kawasan TOD Yang berkesinambungan Yang berkeranjutan Contohnya Yang sudah ada Di beberapa titik ya Yang ada Justru Genangan-genangan Yang menjadi banjir itu Lebih terkontrol Karena Dibuatlah Yang namanya Dana buatan Atau Waduk-waduk buatan Yang gunanya juga Untuk memberikan Keaslian Kepada lingkungan Hunian Dari Kawasan Hunian tersebut Karena memang Saat ini Kita boleh bilang Kalau pengembang TOD itu Menggunakan Skema TOD itu Yang sifatnya Masih lebih Marketing gimmick Kayak marketing Tapi itu gak benar juga Beliau-beliau memikirkan Bagaimana Lingkungan ini Bisa menjadi Bagian Bagian dari solusi Solusi Hunian Solusi Akses Untuk mengurangi Mengurangi Kemacetan Untuk Lebih memfasilitasi Kita-kita yang Ingin Tidak hanya Ini benar-benar Skema jawara Zaman now Karena Banyakan Dari satu titik Ke satu titik yang lain Contoh dengan LRT Dengan LRT MRT Dengan Transportasi yang sudah Exis Itu bisa Tidak hanya Mengurangi Kemacetan Tapi kita bisa Mengakses ke Zona-zona Ekonomi lainnya Zona ekonomi di Jakarta Kawasan bisnis Gitu ya Kayak dari Sebelah Timur Bekasi Ke SCBD Di selatan Jakarta Itu lebih cepat waktunya Itu mengurangi Kemacetan Dan kita bisa memiliki Hidup yang lebih Berkualitas Mengurangi Asot Polusi udara Mengurangi Banyaknya mobil Kendaraan bermotor Nah inilah tantangannya Jadi ini tantangan Yang berubah Masa depan Ini bagian Dari Gerakan baru Peradaban Buat kita Sebenarnya Orang letami Karena Kalau Abang boleh Sharing Saya boleh sharing Skema inilah Yang akan Mengangkat Bagaimana Kampung-kampung Kita Yang kubuh Yang kurang Diperhatikan Ini bisa memiliki Akses Agar Sosial budayanya Yang tadi Neng Caca bilang Itu bisa lebih Sustainable Bisa lebih berkelanjutan Lebih banyak Dikenal orang Karena kita bisa melihat Yang namanya kawasan Transit Banyak orang yang Ber Ya Ber Hilir mudik ya Istilahnya Itu kan Bisa menjadikan Suatu pentas lagi Pentas sosial juga Bisa diselenggara kan Itu Event-event Budaya Dan Event-event Yang Sifatnya itu Tarifan Opa Seperti itu Neng Kita selalu Menggunakan Kelebihan atau Kelonggaran kita Untuk Mengangkat Harkat Martabat Seni Budaya Betawi Itu bisa dilihat Dari tahun 2018 Akhir 2017 Sampai Saat ini Kita getol Karena Karena kita Demen Kita suka Untuk Membawa Seni Budaya Betawi Ke Level-level Berikutnya Benar Berarti Secara tidak Langsung Bang David Ini Mensejahterakan Para masyarakat Betawi Amin Yang punya Skill Kayak Misalkan Ondel-ondel Main buku Penari-penari Betawi Secara tidak Langsung Berarti Bang David Mensejahterakan 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 Kita saling Dukung Karena Kita juga Berkolaborasi Dengan Saudara-saudara Kita Yang berada Di sektor Seni Budaya Kita berkolaborasi Jadi Kita saling Mengisi Yang dimana Kita memang Menggunakan Soft Marketing Jadi bagaimana Kita Mempopulerkan Produk kita Jasa kita Kayak kita Misalkan Ada Societics Kita ada PT agraris Betawi Global Kita bergerak Di bidang Keamanan IT Teknologi Informatika Kita bilangnya Kita ada Aplikasi Golok Global Online Kit Ada Aplikasi Jawara Blockchain Betawi Blockchain Yang dimana Kita Di tahun 2019 Itu bisa dilihat Di channel Youtube kita Kita mendapatkan Award Dari Data and Cyber Security Award Tahun 2019 Nah jadi Memang Pada saat Kita Launching Meluncurkan program Kita Aplikasi Kita Bisnis Kita Produk Dan jasa Kita Namanya Kita Anak Petawi Kita Barengin Terus Sama Seri Budaya Seperti Itu Semuanya Berdasar Tarifan Lokal Ditambahin Tarifan Lokal Ada Pertanyaan Apa lagi Neng Neng Satunya Gium Jum TOD Lupa TOD Oke Oh ya Bisa dijelasin sedikit Apa itu TOD Oh ya Itu Sebenarnya Allah Maksudnya Itu Satu Satu Hal Yang Luar Biasa Yang Dasyat Yang Ayah juga Belajar Sebenarnya Tapi Andeng Lihat Abang Lihat Kalau TOD Itu Yang Merupakan Singkatan Transit Oriented Development Jadi Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit Itu Bisa Menjadikan Satu Bagian Dari Gerakan Kebangkitan Petawi Kenapa Karena Disitu Kita Punya Kampung Kampung Kawasan Itu Bisa Lebih Mandiri Sosial Ekonominya Bisa Keangkal Pendidikannya Juga Bisa Lebih Terfasilitasi Terutama Di Sektor Bisnis Jadi Kawasan Yang Berorientasi Transit Itu Menurut Ayo Ini Menurut Anini Menurut Abang Itu Menjadi Batu Loncatan Agar Petawi Ini Bisa Bangkit Bisa Lebih Menjadi Apalagi Kita Betawikan Masyarakat Inti Jakarta Untuk Menjadi Kota Masa Depan Jadi Yang Dimana Kawasan Yang Berorientasi Transit Ini Itu Memiliki Konsep Yang Memanusiakan Manusia Artinya Konsepnya Itu Bukan Kawasan Bisnis Yang Mementinkan Gedung Pencahkan Langit Masa Bodoh Sama Warga Sekitar Atau Terjadi Satu Skema Gentrifikasi Atau Gentrification Adanya Kawasan Baru Ngancurin Kawasan Yang Ungu Kita Harapin Kawasan Ungu Itu Hilang Tapi Malah Yang Ada Orang Orang Kampung Aslinya Malah Terpinggirkan Lagi Nah Itu Yang Kita Sebut Jangan Sampai Ada Gentrifikasi Nah TOD Ini Ini Menjadi Satu Konsep Satu Skema Implementasi Pembangunan Yang Kalau Boleh Aneh Sampai Ini Neng Itu Sudah Ada Sejak Tahun 2017 Implementasinya Dengan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pembangunan Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembagaan Kawasan Boro Orientasi Transit Nah Jadi Ini Turunan Dari Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Indonesia Dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Jadi Pemerintah Sendiri Memang Sudah Memikirkan Senior Senior Kita Di Pemerintahan Bagaimana Kawasan Yang Keintegrasi Dengan Transportasi Masal Dengan Public Transportation Itu Harus Lebih Mengembangkan Aspek Manusianya Nah Itu Kalau Yang Bisa Dibilang Senior Senior Kita Di ITDP Institute For Development Institute For Transport And Development Policy Jadi Jadi Yang Dimana Itu Merupakan Satu Lembaga Pengkajian Ilmu Dan Teknologi Di bidang Transportasi Khususnya Itu Menyimpulkan Kalau konsep TOD itu Sudah Ada Aplikasinya Sampai TOD 3.0 Istilahnya Pedomanya Terima kasih Banyak Untuk Waktunya Bang David Terima kasih Banyak Pertanyaan Yang Tadi Itu Semua Terjawab Terima 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 Ane Boleh Sedikit Akhiri Dengan Tantun Seperti Biasa Abang Po Janjinya Abang Guru Di Mari Ayin Mohon maaf Lahindan Batin Kalau ada Salah Sekali Lagi Kesempuran Hanya Milik Allah Kalau ada Kesalahan Itu Milik Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh